Ya, ini lah. Oke, izin Pak. Ya. Ini tapi kita akan menangkap. Jadi, satu aja di 6A, kemudian yang memungkankan sampai kembali papan. Oke. Ini ya. Nah, ini lah. Kesan pertamanya, saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar bahwa Presiden Jokowi dan kita semua untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan benar-benar bisa menghadirkan banyak kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tadi saya sudah injak langsung, pegang langsung tonggak yang ada di bawah tadi itu dan saya terima kasih telah diterima dengan begitu baik oleh para deputi otorita IKN, ada Pak Agung, ada Pak Thomas, dan semua yang telah bekerja keras selama ini termasuk dari jajaran PUPR dan para kontraktor yang sekali lagi telah bekerja sekeras tenaga untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan. Ini tidak mudah, proyek yang besar, maha karya yang saya katakan tadi bahwa kita ingin fokus dulu di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Jadi core government-nya ada di sini, kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya tadi bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kementerian, saya ulangi, Kemenko ya, pusat pemerintahan untuk Kemenko, dan juga di sebelah sana ada lokasi untuk residence atau perumahan bagi para menteri yang nanti juga akan bekerja full di sini.